Selepas menikmati liburan dari Perancis, pasangan lanjut usia kaya raya Isidore dan Aide Strauss naik kapal Titanic untuk kembali ke Amerika. Malam harinya ketika kapal menabrak bongkahan es, pasangan itu diprioritaskan untuk segera naik ke sekoci penyelamat. Status Isidore dan Aide yang sangat berpengaruh tentu saja membuat mereka dengan mudah mendapatkan tempat di sekoci penyelamat. Namun Isidore menolak, ia lebih memilih untuk memberikan tempatnya kepada anak-anak dan wanita. Melihat keputusan sang suami, Aide pun enggan menyelamatkan dirinya. Ia lebih memilih untuk menemani suaminya di dalam kapal. Penumpang yang selamat mengatakan bahwa pasangan tua itu terakhir terlihat berdiri sambil berpelukan dan menangis. Jenasah Isidore ditemukan dua minggu kemudian, namun tidak dengan Aide. Jenasahnya tidak pernah ditemukan.